Paman, selamatkan aku, Sui Yuanhao meraung dengan gila. Keponakan, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Sui Yuanba meraung dengan marah. Anda, sang naga merah, sang katak, dan yang lainnya mencibir dengan jijik. Adapun Lin Xuan, dia langsung mengabaikan pihak lain. Beranikah kau meremehkanku? Sui Yuanba meraung dengan marah, kekuatan tubuhnya meletus, dan aura seorang kaisar semu menyebar. Begitu kuatnya, dia benar-benar seorang kaisar semu. Ketika para tetua Santong Mansion merasakan aura ini, mereka mulai gemetar ketakutan. Bahkan Gu Santong pun terkejut. Kapan kamu menjadi kaisar semu? Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Sui Yuanba tersenyum kecut. Gu Santong, hari ini, kalian semua akan mati. Bagus, Paman, cepatlah dan buat mereka menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di sampingnya, Sui Yuanhou juga meraung dengan ganas. Dia melihat harapan. Sui Yuanba menamparkan dengan kekuatan seorang kuasa kaisar, menekan segalanya. Ledakan. Katak itu menyerang lagi dan menamparkan Sui Yuanba ke tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pada saat ini, dunia terkejut, dan mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Apa yang mereka lihat? Itu adalah seorang kuasa kaisar, sungguh mengerikan. Dia benar-benar terjatuh hanya dengan satu tamparan, dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Terlalu lemah. Katak itu menggelengkan kepalanya. Apakah ada yang lebih kuat? Sui Yuanhou sangat takut hingga dia tidak bisa bicara. Sui Yuanba juga tercengang. Setelah sekian lama, dia berteriak, Kamu berani menyakitiku. Katak itu menamparkan pihak lain sampai mukanya hancur. Menyakiti kamu. Aku masih ingin menyiksamu. Naga merah pun bergerak dan menyiksa Sui Yuanba hingga setengah mati. Tetapi kekuatan ini tidak membunuh pihak lainnya. Hal ini membuat Sui Yuanba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Keputus asaan semacam itu membuatnya gila. Lepaskan aku, atau kau mati. Katak itu mencibir. Mati, klan Sui Yuanmu hanyalah sampah di hadapanku. Lancang, tahukah kau siapa yang ada di belakang klan kita? Biar ku beritahu, ini yang tertinggi. Apakah kamu sanggup menyinggung perasaannya? Seorang Supreme dapat membunuhmu seratus kali dengan satu jari. Seniman bela diri tertinggi. Orang-orang di Santong Mansion tercengang. Bahkan katak dan naga merah pun tercengang. Mereka semua memandang Lin Suan. Lin Suan menyipitkan matanya. Kamu bilang seniman bela diri tertinggi. Seniman bela diri tertinggi yang mana? Dia juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa klanjurang air kecil dari alam astral kedua akan memiliki hubungan dengan makhluk tertinggi. Ini sungguh mengejutkannya. Nak, kenapa kamu takut? Jika kau takut, berlututlah dan bersujud padaku. Jika aku puas, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, menyinggung perasaanku sama saja dengan menyinggung perasaan yang maha mulia. Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Orang-orang di sekitarnya juga ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan dan yang lainnya, apakah mereka mampu melawan Marsial Sein. Saat itu, Zizun adalah eksistensi yang melanda seluruh alam semesta. Jika Kaisar Agung tidak muncul, siapa yang bisa menekan Zizun? Oleh karena itu, mereka semua takut. Lin Suan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Kamu masih berani mengancamku. Belum lagi kamu. Bahkan jika seorang seniman bela diri tertinggi benar-benar datang. Jangan berani bersikap sombong di hadapanku. Tidak mungkin, kan? Bahkan seorang seniman bela diri tertinggi harus menundukkan kepalanya di depan pihak lain. Siapa identitas pemuda ini? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Namun Suyuan Bam Raung dengan gila, kau sedang mencari kematian, bocah. Sekalipun kamu berpura-pura, kamu tidak seharusnya berpura-pura di depan seorang ahli bela diri tertinggi. Kalau berani menyinggung seorang ahli bela diri tertinggi, hukumannya pasti lebih buruk dari kematian. Huh. Lin Suan mendengus dingin, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Cahaya reinkarnasi di matanya menyelimuti jiwa pihak lain. Suyuan Bam masih ingin berteriak, tetapi ketika dia melihat mata pihak lain, dia tertegun. Jiwanya bergetar. Pada saat ini, dia langsung berlutut. Ya Tuhan, mata macam apa ini? Mata ini, seolah ada dewa yang sedang menatapnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Sampai saat ini hatinya tak terkira ketakutannya. Dia sudah menjadi kuasa kaisar, tetapi dia ditekan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Kemudian, di bawah mata rinegan, mata Suyuan Bam berputar ke belakang, dan jiwanya tidak melawan sama sekali. Tidak lama kemudian, dia terjatuh. Lin Suan menarik kembali pandangannya dengan ekspresi aneh. Di sampingnya, naga merah bertanya, Nak, apa kabar? Dapatkah Anda memberitahu siapakah seniman bela diri tertinggi itu? Lin Suan menggelengkan kepalanya, Tidak, orang ini tampaknya bukan pemimpin klan Jurang Air. Aku hanya tahu bahwa ada seorang seniman bela diri tertinggi. Tapi siapa sebenarnya orang itu? Dia belum tahu. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki, yang merupakan pemimpin sebenarnya dari klan Water Abyss. Ada satu lagi, dia bisa saja langsung menangkapnya. Patriar klan Gu siap menggunakan jejak tangan kekosongan besar lagi. Namun, Lin Suan berkata, Kali ini, aku akan pergi sendiri. Lagi pula, mungkin saja seorang seniman bela diri tertinggi akan muncul. Saya juga ingin tahu siapa seniman bela diri tertinggi itu. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat tajam. Menarik. Naga merah dan katak pun bersemangat. Klan Gu juga bersedia pergi. Setelah Gu Yanran dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka bahkan lebih berapi-api, Ayah, ayo pergi juga. Gu Santong mengangguk, dan kelompok itu bersiap untuk berangkat. Klan asal air. Adapun Suyuan Ba dan Suyuan Hao, mereka langsung ditekan oleh katak. Kelompok itu membawa mereka berdua ke udara dan terbang ke kejauhan. Klan asal air. Pada saat ini, mereka juga amat ketakutan. Patriar, tidak baik, Tuan mudah hilang. Pemimpin kedua juga hilang. Suara-suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua tokoh terkemuka klan asal air datang ke depan ruang rahasia, berlutut di tanah, berteriak tanpa henti. Di dalam ruang rahasia, Suyuan Siong membuka matanya, alisnya terkatuk rapat, apa yang terjadi? Beraninya kau mengganggu kultifasiku. Namun, begitu dia mendengar situasi di luar, dia langsung keluar dari ruang rahasia itu. Apa katamu? Hao, R hilang. Suyuan Ba juga hilang. Dua orang ini, satu adalah putranya dan satu lagi adalah adik laki-lakinya, bagaimana mereka bisa menghilang? Terutama adik laki-lakinya, yang sudah menjadi kaisar semu. Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa di langit, tiba-tiba muncul sebuah telapak tangan besar dan menyambar mereka. Jejak tangan kekosongan besar. Setelah Suyuan Siong mendengar ini, alisnya berkerut erat, ini adalah kekuatan supranatural spasial, mungkinkah itu klan Gu? Dia selalu curiga bahwa di belakang Gu Santong ada klan kaisar besar. Dia tidak menyangka kalau itu benar-benar seperti dugaannya. Tak lama kemudian, dia mendengus dingin, memangnya kenapa kalau itu klan Gu? Aku punya Tuhan yang maha kuasa di belakangku, aku tidak takut pada mereka. Berani sekali mereka menangkap adik laki-lakiku dan anakku. Akanku buat mereka membayar harga yang sangat mahal. Dia bersiap untuk pergi ke rumah Santong. Namun, pada saat itu, di langit, tiba-tiba terdengar suara guntur. Kemudian, awan gelap menutupi kota dan seluruh langit dan bumi menjadi gelap. Banyak sekali orang yang merasakan tekanan yang menindas. Para petinggi klan asal air menatap ke langit, wajah mereka penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah badai akan datang? Apakah sekarang malam? Su Yuan Siong menatap langit, malam ini gelap dan berangin, saat yang tepat untuk membunuh. Gu Santong, kamu masih hidup setelah terkena serangan lipan iblis darah, kamu benar-benar beruntung. Tapi kali ini, aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Niat membunuh yang dingin dan menggigit tampak di matanya. Dia melambaikan tangannya, siap menyerang. Namun, pada saat ini, klan asal air mulai bergetar hebat. Seseorang di luar berteriak, Oh tidak, Patriark, ada yang menerobos masuk. Mereka menghancurkan formasi kami. Apa yang sedang terjadi? Su Yuan Siong tercengang. Siapa ini? Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Beraninya mereka datang ke klanku dan berperilaku begitu kejam. 5.922 Suara gemuruh terdengar saat susunan itu terus hancur. Pada saat berikutnya, mereka melihat sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, dan di sampingnya ada dua binatang yang berpenampilan aneh. Di belakangnya ada sekelompok besar orang. Orang-orang ini sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai bagian depan. Semua orang mengalihkan pandangan ke depan. Mereka tidak mengenali pemuda asing di depannya. Tetapi ketika mereka melihat Gus Santong, mereka berteriak kaget. Pupil mata Su Yuan Siong mengecil. Gus Santong, apakah kamu sudah sembuh total? Dia tampak seperti melihat hantu. Setelah terkena serangan Blut Bat Chen tipe D, meskipun dia tidak mati, mustahil baginya untuk pulih secepat itu. Namun, sekarang, energi Gus Santong melonjak, dan dia tidak terluka sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia duga. Apa yang sedang terjadi? Gus Santong juga keluar. Dia berkata, kamu menjebakku dan ingin mengambil alih rumahku. Itu tidak mungkin. Menyerah saja. Apakah kamu mengancamku? Hahaha, kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengancamku. Su Yuan Siong mendengus dan tiba-tiba menyerang. Mati saja. Su Yuan Siong bahkan lebih mengerikan. Dia adalah seorang kaisar semu, dan seorang raja enam mahkota. Kekuatannya sangat kuat. Telapak tangannya langsung mencapai si Sigu Santong. Santong masih belum bergerak, tetapi celah spasial muncul di sampingnya. Ia langsung menelan kekuatan itu. Kekuatan spasial, sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini bukan kekuatanmu. Su Yuan Siong berteriak kaget. Dia menatap seorang tetua di belakang Gu Santong dan mengerutkan kening. Kau baru saja menyerang, bukan? Apakah kamu dari keluarga Void Gu? Ya, aku dari keluarga Gu. Santong juga murid keluarga Gu. Kamu menyerang keluarga Gu. Apakah kamu sudah memikirkan akibatnya? Berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahanmu. Memangnya kenapa kalau kamu dari keluarga Gu? Karena kau berani datang, aku akan mengirimmu ke neraka. Dengan lambayan tangannya, para ahli di sekitarnya bergegas mendekat dengan cara yang luar biasa. Selama perintah diberikan, mereka akan menyerang. Pada saat ini, si katak dan naga merah berjalan keluar. Katak itu berkata, Orang tua, apakah kau tidak menginginkan anak dan saudaramu hidup? Dia mengayunkan cakarnya, dan Su Yuan Hao dan Su Yuan Ba berteriak dengan gila. Ayah, selamatkan aku. Kakak, bunuh mereka dan panggil Zizun. Sialan, biarkan mereka pergi. Su Yuan Siong sangat marah. Sepertinya kalian sedang mencari kematian. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan beberapa kartu trufku. Namun, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Su Yuan Siong melambaikan tangannya dan berkata, Bukalah formasi susunan itu untukku. Mendengar ini, para tetua di sekitarnya menganggupkan kepala. Kemudian, dengan sekejap tubuh mereka, mereka menghilang. Pada saat yang sama, seluruh rumah besar itu mulai berguncang hebat. Sembilan pilar mengjulang ke langit. Itu adalah pilar cahaya yang membawa aura hitam. Saat muncul, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Banyak sekali orang yang merasa takut dan putus asa. Apa? Pupil mata Gu Santong mengecil. Gu Yan Ran dan Liu Ruoli sama-sama berwajah pucat. Kalau mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan tahu betapa mengerikannya suku Aqua. Itu jauh melampaui harapan mereka. Untungnya, Lin Suan dan yang lainnya telah tiba. Kalau mereka tidak datang, sekalipun diberi sepuluh nyawa, mereka tidak akan mampu melawan pihak lain. Memikirkan hal ini, mereka berkeringat dingin. Haha, bagaimana menurutmu? Apakah Anda melihatnya? Inilah kekuatan sesungguhnya dari suku Aqua. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lebih banyak orang? Jadi bagaimana jika Anda memiliki suku Gu? Kekuatan ini cukup untuk membunuh kalian semua. Serang. Sembilan pilar cahaya melesat mendekat. Aura kematian yang mengerikan membentuk lautan kematian yang menutupi langit dan bumi. Para ahli dari klan Gu juga mengerutkan kening. Kekuatan ini membuat mereka khawatir. Klan Water Abyss ini sungguh tidak sederhana. Pemimpin suku Gu mendengus. Dia ingin bergabung. Namun, pada saat ini, Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan diagram Taiji terbang keluar. Benda itu berputar di depannya. Diagram Taiji melahirkan Yin dan Yang. Ikan Yin dan Yang berputar terus-menerus, menghisap semua aura kematian. Pada saat berikutnya, Ikan Yin dan Yang menelan semua aura kematian. Dunia kembali ke ketenangan aslinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua suku Aqua di kejauhan merasa ketakutan. Mereka telah merasakan betapa mengerikannya aura kematian. Bahkan seorang kuasa kaisar pasti akan mati di sini. Namun, pemuda itu berhasil menghalanginya dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Anda melakukannya? Bahkan Aqua Yuan Xiong pun ketakutan. Ini hanya serangan biasa dari saya. Apakah sesulit itu? Lin Suan melambaikan lengan bajunya lagi. Diagram Taiji berputar terbalik dan Ikan Yin dan Yang meledak. Aura kematian yang baru saja diserap menyerbu keluar dengan liar. Dia memberi mereka rasa obatnya sendiri. Seketika itu juga seluruh suku Aqua tercakup. Para jenius, pakar, dan tetua suku Aqua semuanya berteriak dengan gila. Tidak, kakiku sudah berubah menjadi tumpukan tulang. Tolong, tolong. Kekuatan hidupku terkuras abis. Siapa yang bisa menolongku? Banyak orang lari. Namun, di bawah aura kematian, mereka berubah menjadi tulang satu per satu. Dalam sekejap mata, banyak sekali ahli yang meninggal. Hanya Aqua Yuan Xiong yang tersisa berdiri di depan. Aqua Yuan Hao dan Aqua Yuan Ba benar-benar ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka semua mati. Teknik macam apa ini? Mereka gemetar. Bahkan pupil mata Aqua Yuan Xiong pun mengecil. Sungguh teknik yang bagus. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pemuda yang begitu hebat di sini. Namun, sayang sekali kau melawanku. Anak muda, apakah kau siap mati? Saat suaranya jatuh, kekuatan di tubuhnya meledak sepenuhnya. Gelombang hukum air yang mengerikan menyapu sekeliling. Laut bergemuruh seolah telah berubah menjadi dewa laut. Pedang laut yang tak berujung menyerbu dengan cara yang luar biasa. Ini merupakan pukulan mematikan yang membuat orang-orang di seberang sana ketakutan. Orang-orang dari keluarga Gu juga bersiap membuat celah besar untuk melawan. Namun, Lin Suan melayangkan serangan telapak tangan ke arahnya. Pohon palem emas itu bagaikan dewa matahari yang menguapkan seluruh air laut. Hukum air yang tak terhitung jumlahnya menghilang di depannya. Tamparan itu menembus semua kemampuan ilahi. Itu mengenai Aqua Yuan Xiong. Aqua Yuan Xiong terpental dan tercabik-cabik. Engah. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan tercengang. Rasa sakitnya hampir membuatnya gila. Pedang laut adalah teknik pamungkasnya. Itu adalah kekuatan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Namun, di hadapan pemuda ini, ia begitu lemah. Sial, mustahil. Dia meraung dengan gila. Namun, tubuhnya sudah hancur dan dia tidak dapat mengumpulkan tenaga lagi. Apa yang kau lakukan padaku? Dia sangat ketakutan. Apakah pihak lain membuatnya terlempar dengan satu gerakan? Pada saat berikutnya, jiwanya mengeluarkan suara melengking. Mengapa kamu tidak menyerang? Semua orang tercengang. Dengan siapa dia berbicara? Tidak ada orang lain di klan Aqua. Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah dan dua sinar cahaya melesat keluar dengan cepat. Dalam sekejap, mereka menyerang Lin Suan. Mereka sangat cepat dan kekuatan mereka jauh melampaui Aqua Yuan Xiong. Gu Santong dan yang lainnya tercengang. Apakah klan Aqua masih memiliki ahli tersembunyi seperti itu? Ledakan. Dua hukum yang amat mengerikan menyerbu ke arah kepala Lin Suan. Lin Suan tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Dengan suara ledakan, laut langsung terbelah. Langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan di depan Lin Suan hancur total. Kekosongan itu tidak dapat menahan kekuatan pukulan ini. Kedua sosok itu juga terlempar. Tubuh mereka hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. 5.923 Dua tuan muda, mereka terluka. Sui Yuan Xiong berteriak ngeri saat melihat pemandangan ini. Kedua orang ini lebih kuat darinya, dan identitas mereka lebih mengerikan daripada identitasnya. Mereka berdua adalah murid dari Sang Maha Kuasa, namun mereka dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Kedua orang itu pun meraung dengan gila. Mereka berubah menjadi kabut darah hitam dan merah, yang luar biasa ganasnya. Aku tak bisa mengumpulkan kekuatanku. Sialan, apa yang kau lakukan padaku? Kedua orang ini gila, mereka tampil kuat, tetapi sebelum mereka muncul, mereka sudah lumpuh. Perasaan ini membuat mereka putus asa. Nak, siapakah kamu? Kabut hitam di sebelah mereka, dikelilingi oleh darah hitam, meraung dengan gila, kami adalah murid dari makhluk tertinggi. Kau melumpuhkan kami, yang berarti kau adalah musuh dari makhluk tertinggi. Berlututlah, lumpuhkan lenganmu sendiri, bersujud, dan tunggulah Sang Maha Kuasa menghukumu. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menyelamatkanmu. Bercakabut darah merah lainnya juga mengeluarkan suara penuh kebencian. Apakah murid-murid dari Tuhan yang Maha Esa sangat kuat? Lin Suan melangkah maju, bahkan gurumu tidak akan berani bersikap begitu sombong kepadaku di sini. Mustahil, beraninya kau menantang Tuanku. Kedua orang itu meraung dengan gila. Lin Suan mendonga dan menatap kedua orang itu. Seketika, jiwa mereka retak. Sepuluh kali lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Mustahil, jiwamu hampir sebanding dengan Tuhan yang Maha Esa. Siapa kamu? Mungkinkah Anda juga seorang makhluk tertinggi? Mereka semua gila. Alis Lin Suan terkatuk rapat. Sejujurnya, ini mengejutkannya. Dua pukulan tadi seharusnya bisa membunuh ketiga orang ini. Namun, ketiga orang ini, yang hampir meninggal, justru hidup kembali. Meskipun mereka terluka, mereka tidak mati. Meskipun Lin Suan bersikap lunak pada mereka, mereka bukan satu-satunya yang bisa menahannya. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan dalam ketiga orang ini yang menyelamatkan hidup mereka. Kekuatan ini seharusnya adalah Tuhan yang Maha Esa di belakang mereka. Lin Suan baru saja mengujinya dengan sekilas. Itu sedikit mirip dengan kekuatan reinkarnasi. Akan tetapi, hasilnya tidak sepenuhnya sama. Jadi, kekuatan macam apa itu? Dia belum yakin. Namun, dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan yang maha mulia itu. Lin Suan meliriknya lagi dan memancarkan ilusi jiwa. Dia berkata dengan acu tak acu, jika aku menyerangmu sekarang, apakah yang Maha Kuasa berani keluar? Mereka berdua sangat menderita. Su Yuan Siong, yang berada di belakang, merasa takut. Dia masih sangat sombong setelah menyiksa murid seniman bela diri tertinggi seperti ini. Apakah orang ini benar-benar tidak takut pada seniman bela diri tertinggi? Sialan, tuanku tidak akan memaafkanmu. Tuan, tolong keluar dan bunuh dia. Keduanya melolong menyedihkan. Dari lubuk jiwa mereka, sinyal minta tolong terkirim. Suara mendesing. Di kejauhan, angin jahat tiba-tiba bertiup, menyebabkan orang-orang gemetar dan bahkan jiwa mereka terguncang. Orang-orang dari keluarga Gu juga berseru, aura yang mengerikan. Apa itu? Gu Yanran berkata, mungkinkah gerbang neraka telah terbuka? Dia bersembunyi di belakang Gu Santong. Rambut semua orang berdiri tegak. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Di depan mereka, sekelompok orang berjalan keluar. Orang-orang ini mengenakan baju besi kuno dan memegang senjata kuno di tangan mereka. Mereka berjalan cepat. Kemanapun mereka lewat, cuacanya sangat dingin. Mereka adalah prajurit Yin. Setelah melihat itu, sang katak berseru. Sang naga merah pun terkesiap, mengapa kita melihat hal seperti ini lagi? Kekuatan macam apa yang ada di balik klan water abis ini? Bagaimana mereka terlibat dengan tentara Yin? Pada saat ini, sosok lain muncul. Empat prajurit Yin, membawa tandu, melayang mendekat. Tandu itu berwarna putih dan sangat menyedihkan, yang mana dapat membuat kulit kepala siapapun gelih hanya dengan melihatnya. Namun, kedua kabut darah itu berseru, Tuan. Itu Guru, hebat. Guru, tolong selamatkan aku. Tuan, bunuh dia dan tangkap anak ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sebuah geraman dingin terdengar dari tandu putih itu, sampah tak berguna, kau membuatku malu. Kedua kabut darah itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara lagi. Meskipun kalian sampah, kalian tetap muridku. Murid-muridku hanya bisa diajari olehku. Tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Siapapun yang melakukan tindakan itu akan dipotong tangannya. Dengan sebuah perintah, seorang prajurit Yin di depan tiba-tiba menghunus pedang panjang. Pedang panjang berwarna hitam menebas Lin Suan. Lin Suan berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Ia membiarkan pedangnya menebas ke bawah dan mengenai tubuhnya, menimbulkan suara yang mengguncang langit. Pedang panjang itu patah, dan prajurit Yin yang menyerang terlempar ke belakang, retakan muncul di tubuhnya. Sungguh fisik yang kuat. Banyak sekali orang yang berseru, bahkan orang di dalam tandu pun terkejut. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata kamu adalah ahli penyempurnaan tubuh. Namun, sekuat apapun kamu, apakah kamu lawanku? Dia melambaikan tangannya, dan lebih banyak prajurit Yin berjalan mendekat. Namun, Lin Suan berkata, berpura-pura misterius, keluarlah dari sini. Dia mengulurkan tangan besar sembilan yang dan meraih ke depan. Di atas pohon palem, ada api matahari yang terang-benderang. Itu mencairkan semua aura dingin. Seluruh dunia berubah menjadi dunia api. Para prajurit Yin itu juga terpental mundur dan berubah menjadi abu satu per satu. Dan telapak tangan ini merobek tandu itu menjadi berkeping-keping. Orang di dalam berteriak, keluar dari sini. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu sombong dan berkuasa hingga mampu menghancurkan prajurit Yin miliknya. Orang di dalam menembakkan bayangan hitam, yang bertabrakan dengan telapak tangan Lin Suan. Kemudian, bayangan itu mundur, dan Lin Suan juga menarik telapak tangannya. Dia mendongak, aku ingin melihat hantu macam apa kamu. Dia mengerutkan kening saat melihatnya. Di belakangnya, Gu Yan Ran dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Ternyata dia adalah seorang lelaki tua yang pendek, sangat pendek. Namun, dia berpakaian hitam dan sekujur tubuhnya dipenuhi kerangka. Matanya berwarna merah darah. Itu membuat orang takut sekilas. Belum lagi Gu Yan Ran, gadis seperti itu. Bahkan kepala keluarga Gu terkesiap. Apa-apaan ini? Nak, siapakah kamu? Tahukah kamu apa akibatnya jika menentangku? Orang tua yang keluar menatap Lin Suan. Lin Suan mencibir. Apa akibatnya? Wajah lelaki tua itu mengerikan. Lin Suan tertawa dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Benarkah? Nama saya Lin Woody. Cobalah serang saya. Apa? Kamu adalah Lin Woody. Pupil mata orang tua itu mengecil. Nama ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Sui Yuan Xiong dan yang lainnya hampir pingsan karena ketakutan. Dua awan kabut darah juga meraung ngeri. Kamu adalah Lin Woody yang legendaris. Mengapa kamu di sini? Mereka benar-benar ketakutan. Bahkan orang-orang dari Santong Mansion pun tercengang. Lin Woody, penerus legendaris Sembilan Matahari. Dikatakan bahwa ia telah memburu Kaisar Agung dan mengalahkan seorang guru tertinggi. Ya Tuhan, dia ternyata teman dari tuan rumah kita. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia meremehkan seorang maha guru. Ternyata dia adalah Lin Woody. Paman Lin ini adalah Lin Woody. Gu Yan Ran juga tercengang. Dia hanya tahu nama Lin Suan, tetapi sekarang dia juga tahu gelar Lin Suan. Ayahnya mengenal guru seperti itu. Tampaknya ayahnya dulunya adalah seorang jenius yang hebat. Lin Suan menatap ke depan dan berkata, Ya, saya Lin Woody. Apakah kamu ingin bertarung dengan saya? Lelaki tua berpakaian hitam itu tampak aneh. Tiba-tiba dia mencibir. Jadi itu adalah Daois Lin. Ini benar-benar salah paham. Kedua muridku tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Mereka menyinggungmu, jadi mereka pantas dilumpuhkan. Bagaimana dengan ini? Dendam kita sudah dihapuskan. Bagaimana? 5.924 Dendam mereka telah dihapuskan. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua tercengang. Apakah ini yang seharusnya dikatakan oleh seorang Tuhan Yang Maha Esa? Bukankah seharusnya seorang Tuhan Yang Maha Esa mampu menyapu bersih delapan gurun tandus dan tidak takut terhadap apapun? Mengapa? Di depan pemuda ini, dia malah mundur. Kedua kabut darah itu tercengang. Tuhan mereka menundukkan kepalanya kepada seseorang untuk pertama kalinya, yang membuat mereka merasa tidak nyata. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tertawa, Kamu datang dan pergi sesuka hatimu, tidakkah menurutmu itu agak konyol? Lelaki tua berpakaian hitam, Neterward Prime, menggelapkan wajahnya dan berkata, Lalu apa yang kau inginkan? Tinggalkan sesuatu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Meninggalkan apa? Lepaskan tanganmu, pergi dari sini, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Lin Suan berkata dengan dingin. Pupil mata Neterward Prime mengecil, menyuruhnya mematahkan lengannya sendiri. Sialan, kau sudah keterlaluan. Lin Woody, kamu terlalu sombong. Aku memang menghormatimu, tapi itu tidak berarti aku takut padamu. Lebih baik kau tarik kembali perkataanmu, atau kau akan menanggung akibatnya. Lin Suan mendengus dingin dan melangkah maju, menurutku, kaulah yang tidak bisa membedakan antara hidup dan mati. Dia melancarkan pukulan. Tinju Dewa Sembilan Matahari. Tinju itu bagaikan matahari, memenuhi langit dan bumi dengan api. Aura yang tak terbatas membuat semua orang ketakutan tak tertandingi. Huh. Neterward Prime pun melambaikan lengan bajunya dan menyemburkan air laut hitam untuk menelan api tersebut. Air dan api saling berhadapan, dan kedua hukum itu bertabrakan di udara, memisahkan alam semesta. Kamu punya beberapa kemampuan, tapi itu tidak cukup. Aku telah mengalahkan lebih dari satu makhluk tertinggi. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kau bukanlah lawanku. Jika kau ingin melihat kemampuanku yang sebenarnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Neterward Prime juga tahu bahwa pemuda di depannya tidak mudah dihadapi. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh ilahi Mahayana. Dengan lambayan tangan kanannya, sebuah pena merah muncul di tangannya. Dan di tangan kirinya, itu mengembun menjadi selembar kertas hitam. Lin Woody, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana kamu akan mati? Pena merah di tangannya tampak meneteskan darah, dan dia menulis kata, Lin, di kertas hitam. Ledakan. Guntur terdengar dari langit kesembilan, langit runtuh dan bumi retak, angin dan awan bergejolak. Lin Suan tampaknya telah dihantam oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dia benar-benar mundur. Apa yang telah terjadi? Sang naga merah berseru. Anggota keluarga Gu juga tercengang. Apakah kekuatan yang tiba-tiba muncul itu merupakan kemampuan ilahi spasial? Pemimpin keluarga Gu menggelengkan kepalanya. Itu bukan kemampuan ilahi spasial. Itu adalah kekuatan lain yang lebih misterius. Lin Suan juga mengerutkan kening. Detik berikutnya, penguasa Neterward di depannya mulai menulis lagi. Lin Suan merasa seperti disambar petir. Dia terus mundur, dan retakan akan segera muncul di tubuhnya. Pada saat ini, katak itu berseru, inilah kekuatan kutukan. Nak, dia mengutukmu. Semua orang berseru, kutukan, sungguh kekuatan yang aneh. Lin Suan juga mengerutkan kening. Neterward Soverein mencibir, Lin Woody, kau memang kuat, tetapi ada pula supremes yang kuat dan lemah. Lagi pula, aku bukanlah seseorang yang dapat kau bayangkan. Kedua bola kabut darah itu tertawa bangga. Nak, kau tidak sebanding dengan Tuhan. Berlutut, bersujud, dan tunduk. Untuk menghadapimu, Zizun mengeluarkan pena penghakiman dan kitab kehidupan dan kematian. Apa yang akan kau gunakan untuk melawan? Pena hakim, buku kehidupan dan kematian. Semua orang terkejut. Mata Lin Suan juga berkedip. Itu adalah kertas dan pena milik pihak lain. Namun, kata-kata kitab kehidupan dan kematian terlalu mengejutkan. Bukankah ini kitab kehidupan dan kematian yang legendaris di tangan Raja Neraka? Siapapun yang tercantum dalam kitab kehidupan dan kematian, tanpa keraguan, pasti akan mati. Nak, aku hanya menulis satu kata, Lin, dan kau tidak tahan. Saat aku menulis nama lengkapmu, kebenar-benar akan masuk neraka. Apakah kamu masih berani bersaing denganku? Lin Suan menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Kekuatan kutukan itu biasa saja. Saya ingin melihat apakah anda benar-benar memiliki kitab kehidupan dan kematian yang legendaris. Sambil menginjak api, dia menyerbu bagaikan sambaran petir, menyerbu ke arah Neter Soverein. Mencari kematian. Sang penguasa Neterward meletakkan penanya lagi, dan kekuatan kutukan misterius pun mengalir deras. Lin Suan terkejut. Namun saat itu, energi pedang berbentuk naga keluar dari tubuhnya. Potong untukku. Pedang itu menebas kekosongan. Guntur meletus di antara langit dan bumi. Lin Suan mundur, dan kekuatan misterius itu dihalangi olehnya. Anda benar-benar memblokirnya. Kedua awan kabut darah itu terkejut. Sui Yuan Siong juga tercengang. Ini tidak mungkin. Mereka semua ketakutan setengah mati. Penguasa Neterward juga tercengang. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan penah hakim dan kitab kehidupan dan kematian. Pergilah ke neraka. Dia dengan panik meletakkan penahnya. Darah terus menyebar di kehampaan, dan kekuatan yang mengerikan mengalir ke arah Lin Suan, ingin menghilangkan vitalitas Lin Suan. Lin Suan berteriak dingin, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang menyala-nyala. Cahaya pedang tajam mengelilinginya dan menebas kekuatan yang tidak diketahui itu. Suara Guntur terus bergema. Lin Suan benar-benar memblokirnya. Dia mencibir. Biasa saja. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Wajah penguasa Neterward tampak dingin. Sialan. Jangan berpuas diri. Dia menggigit jarinya dan membiarkan darahnya mengalir ke penah hakim. Penah hakim tiba-tiba meledak, dan cahaya merah darah yang tak berujung tampaknya telah turun dari lautan darah. Jubah di tubuh penguasa Neterward berkibar. Perawakannya yang pendek tampak semakin tinggi saat ini, menyebabkan semua orang menatapnya. Mengumpulkan seluruh tenaganya, dia berkata, Lin Woody, matilah. Kali ini, kekuatan kutukan antara langit dan bumi bahkan lebih mengerikan. Aura putih ke abu-abuan terus menyerbu ke arah Lin Suan. Mundur. Orang-orang di sekitar juga ketakutan. Mereka juga merasakan vitalitas dalam tubuh mereka menghilang. Metodenya terlalu mengerikan. Katak itu berteriak dingin dan menyemburkan kabut beracun, menyelimuti langit dan bumi untuk melawan. Mereka mundur ke kejauhan. Nak, hati-hati. Memotong. Lin Suan menjentikkan jarinya, dan pedang pembunuh dewa terbang keluar. Pedang panjang itu membawa niat membunuh yang tak berujung, menyebabkan kekosongan runtuh. Lin Suan memegang pedang pembunuh dewa. Tiba-tiba, pedang panjang itu berdengung, dan cahaya pedang menyebar di udara. Seluruh kekosongan terbelah menjadi dua bagian. Banyak orang terkejut, sungguh kekuatan yang mengerikan. Gu Santong dan yang lainnya juga terkejut. Apakah ini kekuatan pedang naga besar? Mengerikan sekali. Ledakan. Di langit, kekuatan kutukan berwarna putih ke abu-abuan terpotong setengah oleh pedang dan terus berguling di udara. Lin Suan terlalu kuat, membuat Neterwar Trime terus mundur. Wajahnya langsung berubah pucat, dan dia bahkan meludahkan darah, memotori kitab kehidupan dan kematian. Menguasai. Dua awan kabut darah berseru. Sui Yuan Xiong bahkan lebih terkejut. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Apakah pihak lain melukai Prime? Dia ketakutan setengah mati. Pedang yang tajam sekali. Penguasa Neterwarth menghirup udara dingin. Ekspresinya menjadi sangat serius. Tidak heran pihak lain begitu sombong sebelumnya. Pihak lain memiliki kekuatan Ten Crown King. Kekuatan ini, bahkan seorang Prime mungkin tidak dapat menghalanginya. Di langit dan di bumi, makhluk-makhluk yang tak terhitung banyaknya, pusat-pusat kekuatan alam semesta, semuanya ada dalam kendaliku. Sang penguasa Neterwarth mengeluarkan teriakan dingin saat dia membuka jalan Neterwarth. Tiba-tiba dari dalam, keluarlah tulang putih Yin yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah para pembangkit tenaga listrik yang telah meninggal di masa lalu, dipanggil olehnya dengan kemampuan hebat yang tak tertandingi. Siapa ini? Beraninya kau memanggilku? Bahkan ada beberapa suara yang sangat menakutkan, dan mereka tidak yakin sama sekali. Neterwarth Prime, memegang selembar kitab kehidupan dan kematian, meraung ke langit, aku punya selembar kitab kehidupan dan kematian, dengarkan perintahku. Kitab kehidupan dan kematian, kamu berasal dari dunia bawah. Sebuah suara keras bergema di langit dan bumi, baiklah, hari ini, aku akan bergerak demi dunia bawah. 5925. Suara keras dan jelas terdengar, membuat semua orang waspada. Eksistensi macam apa yang dipanggil penguasa Neterwarth. Pada saat berikutnya, sebuah telapak tangan muncul di langit. Ada cahaya misterius yang mekar di telapak tangan itu. Saat telapak tangan itu menghantam, seluruh dunia hancur. Neterwarth Soverein mencibir, dia pun turut bekerja sama dalam serangan telapak tangan ini. Pada saat yang sama, para prajurit hantu yang ia panggil di sekelilingnya bahkan lebih dahsyat lagi. Serangan semacam ini terlalu mengerikan, cukup untuk menakuti kekuatan manapun. Bahkan para petinggi keluarga Gu di kejauhan tampak pucat. Untungnya, Thoth sekarang memiliki kekuatan seorang kaisar semu. Dia menggunakan fisiknya untuk memblokir aura ini. Bersama dengan orang-orang dari keluarga Gu, mereka melemparkan Void Exile. Hanya dengan bersembunyi di luar angkasa mereka berhasil memblokir kekuatan ini. Katak berteriak, Nak, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak, aku bisa mengatasinya. Kau lindungi mereka. Oke. Thoth mengangguk. Karena beberapa prajurit hantu berlari ke arah mereka, mereka terlempar oleh Thoth dengan beberapa tamparan. Namun, lebih banyak prajurit hantu bergegas menuju Lin Suan. Ekspresi Lin Suan serius. Orang kuat yang dipanggil itu sangat mengerikan. Pembangkit listrik jenis apa itu? Tetapi telapak tangan ini terlalu mengejutkan, cukup untuk mengguncang alam semesta. Lin Suan menggunakan Dewa Sembilan Matahari. Api ilahi yang tak terbatas dan cahaya yang menakutkan menyelimuti para prajurit yin dan memurnikan mereka. Dia mengayunkan pedang panjangnya, menggunakan teknik pedang yang menantang surga. Pedang itu seperti naga, bertabrakan dengan telapak tangan yang mengerikan di langit. Ia meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia dipukul begitu keras hingga dia terus bergoyang. Penguasa Neterward bergegas ke punggung Lin Suan. Tidak ada gunanya, Nak, kau tidak bisa melawan. Lin Suan mendengus dingin, kekuatan tubuhnya mencabik-cabik langit dan bumi, dan dia memukul mundur penguasa Neterward. Pada saat ini, telapak tangan besar di langit dan para pembangkit tenaga listrik yang dipanggil di sekitarnya bergegas lagi, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Lin Suan juga marah. Orang mati, jangan melompat di depanku. Enam Jalan Reinkarnasi. Ledakan. Mata Reinkarnasi mekar, dan kekuatan enam jalan reinkarnasi muncul. Enam jalan reinkarnasi menyapu delapan gurun. Pada saat ini, prajurit yin telah menjadi abu. Para master yang dipanggil juga berseru, kekuatan reinkarnasi. Tidak, sial, siapa kamu? Para ahli diselimuti oleh cahaya enam jalan reinkarnasi dan menghilang. Yang tersisa hanyalah tangan raksasa yang menakutkan di langit. Terdengar suara keras, astaga, siapa sebenarnya yang kau lawan? Mengapa dia memiliki kekuatan enam jalan reinkarnasi? Bahkan penguasa Neterward pun tercengang. Kau benar-benar memiliki rinegan. Dia menarik napas dingin. Dia berkata, jangan khawatir, dia hanya punya satu rinegan, dan sepertinya dia menguasai tiga jalan surga, bumi, dan manusia. Dunia bawah kita tidak terancam olehnya. Hanya langit, bumi, dan manusia. Baiklah, saya akan terus menyerang. Telapak tangan yang mengerikan itu jatuh tanpa ampun. Lin Suan berteriak dingin, pedang samsara. Hantu pedang reinkarnasi meledak dan menyerbu ke arah tangan raksasa yang menakutkan itu. Tangan yang mengerikan itu tertusuk, dan cahaya di atasnya meredup. Sial, apakah kau mengolah rinegan sampai tingkat seperti itu? Dia terkejut. Lin Suan mendengus dingin, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Pedang lain ditebaskan. Pedang pembunuh abadi, dikombinasikan dengan kekuatan jiwa pedang naga agung, ditebaskan. Teknik pedang yang menantang surga, pedang kigalaksi. Pedang ini, seperti air bimas sakti, menyapu, berubah menjadi pedang-pedang kecil tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembus langit dan bumi. Itu benar-benar mencabik-cabik tangan raksasa itu, membuatnya tidak dapat sembuh. Inilah aura pedang naga besar. Tangan raksasa yang menakutkan itu akhirnya panik, Sial, kesepakatan denganmu sudah berakhir. Aku tidak akan menyerang lagi. Setelah itu, dia segera menghilang. Anda tidak diizinkan pergi. Sang penguasa Neterward pun ikut marah. Kekuatan Lin Suan telah melampaui ekspektasinya. Jika bukan karena tangan raksasa itu, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan Lin Suan. Dia mengeluarkan halaman kitab kehidupan dan kematian dan berkata, aku perintahkan kamu untuk tidak pergi. Tangan raksasa itu pun murka, Huff, kau pikir kau ini siapa? Itu bukan kitab kehidupan dan kematian yang lengkap, hanya satu halaman. Anda tidak bisa memerintah saya. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, tangan besar itu menghilang. Tampaknya ia melarikan diri dengan sangat cepat. Brengsek. Sang penguasa Neterward menjadi gila. Lin Suan juga tertawa, sepertinya kekuatan supernaturalmu tidak bekerja. Matanya penuh dengan penghinaan, tetapi dia terkejut. Dari percakapan tadi, dia mengetahui bahwa kitab kehidupan dan kematian seharusnya adalah sebuah buku. Dan penguasa Neterward di depannya hanya memiliki satu halaman. Lalu siapa yang memiliki halaman lainnya? Lagi pula, orang ini mengaku dari neraka, dari neraka manakah dia? Apakah itu neraka yang dia ketahui? Dia menghirup udara dingin. Pengadilan Surgawi, Neraka, dan Dunia Manusia, tiga organisasi pembunuh utama. Di antara mereka, pengadilan Surgawi dikenal sebagai kekuatan di alam dewa. Di satu sisi, ia bertanggung jawab atas Kaisar Agung yang sedang tidur. Di sisi lain, ia melatih beberapa ahli untuk membunuh musuh. Dunia manusia tidak jelas mengenai hal itu. Siapa yang mengira bahwa dunia bawah juga akan muncul? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Paragon? Itu sungguh mengejutkan. Tampaknya para Kaisar besar dan penguasa tertinggi ini benar-benar telah memasang terlalu banyak tipu daya. Tapi, lalu kenapa? Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, trik apalagi yang kamu punya. Tunjukkan pada mereka. Neterward Soverein menggertakkan giginya. Dia menyerang lagi, memanggil beberapa roh kuno yang penuh dendam. Jiwa-jiwa yang hancur menyerbu. Tinju Lin Suan menghancurkan segalanya. Reinkarnasi menghancurkan segalanya, dan energi pedang menyapu segalanya. Penguasa Neterward memuntahkan setegup darah. Dia menggertakkan giginya, berubah menjadi asap hitam, dan menghilang di antara langit dan bumi. Nak, tunggu saja. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Kau telah menyinggung istana agung kami. Kau pasti akan mati. Ingin berlari. Lin Suan menyerang beberapa kali lagi, dan energi pedang yang tak terkalahkan menebas. Dalam kehampaan, terdengar teriakan, dan darah mengalir turun, menembus kehampaan. Kau sudah mati. Seseorang dari istana agung akan segera datang. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah dia melarikan diri? Orang-orang di Santong Mansion terkejut. Para Supremes yang bermartabat, eksistensi yang menyapu alam semesta saat itu, benar-benar dikalahkan oleh Lin Suan. Itu terlalu sulit dipercaya. Alis Lin Suan berkerut erat. Apa itu aulah tertinggi? Bukankah pihak lainnya dari neraka? Kenapa muncul yang lain? Istana agung. Tahukah kamu? Lin Suan berbalik dan menatap orang-orang dari keluarga Gu dan katak itu. Patriar keluarga Gu berkata, ketika pertempuran gelap terjadi, leluhur tampaknya telah mengatakannya. Di balik Immortal Supremes, ada kekuatan besar. Dan memang ada lebih dari satu Supremes yang menyerang saat itu. Tetapi mengenai kekuatan di belakang mereka, apakah itu Istana Agung? Kami tidak tahu. Katak itu juga menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak begitu yakin. Lin Suan, di sisi lain, mengerutkan kening. Tampaknya Kaisar Void tahu sesuatu saat itu. Mungkinkah ada kekuatan besar di balik para Supremes ini? Aulah Agung. Dilihat dari namanya, seharusnya itu adalah kekuatan yang dibentuk dengan mengumpulkan sekelompok Supremes. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Jika benar-benar ada, maka ia tidak lebih lemah dari alam Nirvana. Sekalipun tidak sebanding dengan alam Nirvana, namun tidak jauh berbeda. Lagi pula, ada lebih dari satu Kaisar Agung di alam Nirvana, dan lebih dari satu penguasa tertinggi di Istana Tertinggi. Selain itu, ada juga sekelompok Kaisar Agung di alam ilahi di pihak mereka. Lin Suan terkejut. Tidak hanya itu. Dalong berkata, tebakanmu benar. Para Dewa Abadi juga termasuk dalam Istana Tertinggi. Namun, saat itu, itu bukan konfrontasi tiga pihak. Ada Kaisar Besar lainnya yang membentuk pasukan. Hanya saja kemudian dihancurkan. Dan alam Nirvana merebut Tanah Abadi dan menjadi lebih mengerikan. Tak seorang pun yang dapat menyainginya. 5.926. Ada begitu banyak rahasia dari zaman primordial. Lin Suan terkejut. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Dalong berkata, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lain. Dinasti Abadi Yuhua dulunya adalah raksasa, tidak lebih lemah dari Istana Tertinggi. Dinasti Abadi Yuhua. Lin Suan terkejut. Keberadaan yang ingin naik ke keabadian memang mengerikan. Namun, betapapun mengerikannya, itu dihancurkan. Apakah itu dilakukan oleh Raja Surgawi Dunia Lain? Raja Surgawi Dunia Lain terlalu kuat. Bukankah yang lainnya bergabung? Jika Istana Tertinggi, Alam Dewa, dan Dinasti Abadi Yuhua bergabung, mereka akan mampu mengalahkan Raja Surgawi Dunia Lain. Dalong berkata, tidak sesederhana yang kau kira. Semua kaisar itu sombong dan tidak patuh. Mengumpulkan mereka bersama-sama-sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, Raja Surgawi Dunia Lain memiliki Tanah Abadi, yang berisi rahasia untuk menjadi abadi. Bahkan raksasa lainnya pun iri. Oleh karena itu, terjadi banyak sekali pertempuran, pengkhianatan, dan konspirasi di masa lalu. Itu sangat rumit. Namun kini, kami telah berhasil menduduki sebuah kota di Tanah Surgawi. Jika kita dapat menaklukkan Tanah Surgawi, kita akan punya kesempatan. Kali ini, kita punya peluang besar untuk menang. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya dia harus pergi ke Tanah Surgawi setelah masalah keluarga Agus selesai. Dia harus membantu ayahnya, Tuan Alkohol, dan yang lainnya untuk menaklukkan Tanah Surgawi sesegera mungkin. Dengan cara ini, mereka akan memiliki modal untuk bertarung melawan Raja Surgawi Dunia Lain. Terlebih lagi, dia memiliki Tanah Abadi di tubuhnya. Kali ini, mereka pasti dapat mengalahkan Raja Surgawi Dunia Lain. Ayo kembali. Lin Suan membunuh Suyuan Siong dan yang lainnya. Klan Suyuan telah dihancurkan. Gu Santong memimpin keluarganya kembali ke keluarga Gu. Mereka mengolah Kitab Suci Kuno Kaisar. Lin Suan dan yang lainnya kembali beristirahat selama beberapa hari sebelum berangkat secara terpisah. Pada hari ini, bahkan sebelum mereka pergi, sebuah undangan terbang ke kediaman Santong. Terdengar suara keras. Raja Elixir mengadakan perjamuan dan mengundang keluarga-keluarga dari Starfield kedua. Mereka harus datang ke gunung Raja Elixir dalam tiga hari. Mereka yang tidak datang akan dibunuh. Suaranya keras dan tegas, membuat kulit kepala seseorang merinding. Ketika orang-orang dari Santong Mansion mendengar ini, mereka langsung mengerutkan kening. Gu Yanran bahkan lebih marah, Huff, Raja Pil apa? Dia terlalu sombong. Waktu itu, ketika saya meminta obat untuk ayah saya, mereka bukan saja menolak, mereka bahkan ingin membunuh kami. Gu Santong, Li Uruoli, dan yang lainnya semuanya telah mendengar masalah ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat undangan itu, wajahnya berubah dingin. Lupakan saja, jangan ganggu mereka. Kita harus kembali. Gu Santong menggelengkan kepalanya. Namun, Lin Suan mencibir, bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Mereka terlalu sombong. Meskipun Anda sudah pergi, tempat tinggal Anda masih di sini. Apa yang akan mereka lakukan terhadap tempat tinggal Anda? Memang, para tetua di sekitarnya semua tampak khawatir. Gu Santong berkata, apa maksudmu? Lin Suan berkata, dia pernah mencoba membunuh Yanran. Yanran adalah keponakanku. Aku akan membalaskan dendammu. Ayo kita pergi dan lihat, apa hak Raja Pil ini untuk bersikap begitu sombong. Benar sekali, untuk membalas dendam. Gu Yanran juga melambaikan tangan kecilnya. Dia orang yang baik, tapi kali ini, dia juga sangat marah. Jika Lin Suan tidak datang sebelumnya, dia pasti sudah dibunuh oleh orang-orang Gunung Raja Pil. Oleh karena itu, dia harus membalas dendam. Semua orang berangkat ke Gunung Raja Pil. Tidak hanya prefektur Santong, tetapi banyak keluarga dan sekte di Galaksi Kedua juga menerima undangan. Seketika, mereka semua bertindak. Tidak ada yang berani menyinggung Raja Pil. Raja Pil, Raja Nam Mahkota. Dia sangat kuat, dan pencapaiannya dalam alkimia bahkan lebih mengerikan. Lagipula, dia berasal dari Tanah Dewa. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, mereka harus memberinya muka. Banyak keluarga dan sekte berangkat ke Gunung Raja Pil. Gunung Raja Pil sangat ramai saat ini. Banyak keluarga dan sekte telah tiba. Ketika mereka mengetahui bahwa bukan hanya mereka saja yang datang, tetapi juga beberapa orang dari Tanah Dewa, mereka semua tercengang. Semua keluarga dan sekte tercengang. Raja Eliksir ini sungguh luar biasa. Kudengar tuannya adalah Raja Mahkota Sembilan. Dia juga sosok yang menakutkan di alam dewa. Oleh karena itu, orang-orang ini akan memberinya muka. Jadi begitulah adanya. Raja Sembilan Mahkota adalah eksistensi yang hanya kalah dari Kaisar Agung. Banyak sekali orang yang merasa iri. Mereka bertanya-tanya berapa banyak elit dari Tanah Dewa yang datang kali ini. Orang-orang Raja Gunung Eliksir sangat sombong. Di antara mereka, seorang wanita muda berkata dengan dingin, dengarkan baik-baik. Nanti kalau melihat orang dari Prefektur Santong, langsung hentikan dan pukul mereka. Jangan khawatir, kakak senior. Kami mengerti. Tatapan mata para penjaga di sekitarnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wanita berambut hitam itu mendengus. Lebih dari selusin elit dari Gunung Raja Pil telah meninggal sebelumnya, dan saat itulah Gu Yan Ran tiba. Pasti ada hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, mereka harus menangkap orang-orang dari Prefektur Santong dan bertanya kepada mereka. Suara mendesing. Dalam kehampaan, cahaya menyambar, dan sekelompok orang berjalan mendekat. Kali ini, sebagian besar dari mereka adalah anak muda. Mereka dari keluarga Gu tidak datang. Bagaimanapun, Lin Suan sudah cukup untuk menekan segalanya. Lin Suan, Gu Santong, Li Urwoli, dan Gu Yan Ran. Selain mereka, tidak ada orang lain. Gu Yan Ran datang ke Gunung Raja Pil lagi dengan ekspresi yang rumit. Dia berkata, orang-orang dari Gunung Raja Pil ini sangat sombong. Gu Santong juga menghela nafas. Demi menyelamatkannya, putrinya tak ragu berlutut dan memohon kepada orang-orang dari Gunung Raja Pil. Namun, dia hampir terbunuh, yang membuatnya marah. Naga Merah berkata, jangan khawatir, kami akan membalaskan dendamu. Kelompok itu bergerak maju dengan cepat. Jumlah orangnya cukup banyak. Katak itu melihat sekeliling dan mencipir. Berhenti, siapa kamu? Apakah kamu punya undangan? Penjaga di depan berteriak dengan dingin. Kami bukanlah tempat di mana siapapun dapat datang dan pergi sesuka hatinya. Buka mata anjingmu. Katak itu melemparkan undangan itu. Seorang penjaga menangkapnya dan mengamatinya lebih dekat. Itu adalah orang-orang dari Prefektur Santong. Jejak niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka. Akhirnya kau sampai di sini. Berlututlah dengan patuh dan menyerahlah. Dulu wanita ini. Kamu dari keluarga Gu. Menurutmu mengapa lebih dari selusin elit dari Pilking Mountain tewas? Banyak orang menatap Gu Yan Ran. Ekspresi Gu Yan Ran berubah. Katak itu menamparkan dengan keras. Dengan pengalaman sebelumnya, dia mengendalikan kekuatannya dan hanya menghancurkan tubuh mereka. Dia tidak membunuh mereka. Orang-orang ini berteriak di udara. Beraninya kau menyerang kami. Kapten, cepatlah ke sini. Tak lama kemudian, sekelompok orang terbang turun dari Gunung Rajapil. Pemimpin kelompok itu mengenakan baju perang dan memegang tombak di tangannya, memberinya aura yang mengesankan. Setelah dia tiba, dia berteriak dengan dingin. Tekan orang-orang keluarga Gu. Deretan di sekitarnya berkedip-kedip dan hukum memenuhi udara. Orang-orang dari keluarga dan sekte lain mundur. Mereka ketakutan. Apa yang terjadi? Apakah Prefektur Santong menyinggung Gunung Rajapil? Mereka terlalu gegabuh. Prefektur Santong memang kuat, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Rajapil. Saya mendengar bahwa penguasa Prefektur Santong gagal dalam kesengsaraan. Dia belum mati. Berbagai macam diskusi terdengar. Para penjaga Gunung Rajapil sudah bergegas datang. Kau ingin menekan kami? Naga merah meraung. Raungan naga itu mengguncang langit, dan orang-orang di sekitarnya hancur. Para penjaga yang datang langsung terlempar. Mereka tercabik-cabik dan berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Sungguh hebat. Mereka gila. Mereka pasti sudah mati. 5.927 Pemandangan ini membuat banyak orang di sekitarnya ketakutan dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Orang-orang di Gunung Raja Eliksir juga mengetahui kejadian ini. Wanita berambut hitam itu segera membawa orang-orang ke sana. Beraninya kau menantang Gunung Raja Eliksir. Pada saat ini, Gus Santong melangkah keluar dan berkata, saya datang ke sini dengan sebuah undangan. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Betapa mengecewakannya. Begitu dia mengatakan ini, beberapa orang mulai berdiskusi. Ya, Gunung Raja Eliksir terlalu sombong. Wanita berambut hitam itu mendengus. Kau pasti Gus Santong. Kau tidak punya hak untuk berbicara di depan kami. Mereka sangat arogan. Lin Suan mendonga dan menatap orang-orang itu. Seketika, jiwa orang-orang itu bergetar. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Mereka begitu ketakutan hingga mereka jatuh berlutut dan mengeluarkan bunyi plok. Adegan ini sungguh mengejutkan. Orang-orang di sekitar terkejut. Mengapa orang-orang di Gunung Raja Eliksir berlutut? Lin Suan mendengus. Dasar tidak patuh. Aku akan memberimu pelajaran. Setelah itu, dia berjalan maju. Ayo pergi. Gus Santong dan yang lainnya mengikuti. Kali ini tidak ada yang berani menghalangi jalan. Bahkan wanita berambut hitam dan yang lainnya pun tercengang. Ketika Lin Suan dan yang lainnya menghilang, wanita berambut hitam itu meraung, sialan. Beraninya dia membuatku berlutut. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Dasar sampah, bantu aku berdiri. Para penjaga di sekitarnya dengan cepat membantu wanita berambut hitam itu berdiri, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengejar Lin Suan. Lagipula, tatapan tadi hampir membunuh mereka. Orang seperti ini terlalu mengerikan. Raja Eliksir duduk di aula besar gunung Raja Eliksir. Di tengah-tengah aula, ada sebuah kuali yang dikelilingi banyak orang. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah guru yang tak tertandingi, pemimpin sekte, atau pemimpin klan. Adapun yang lainnya, jika kekuatan dan status mereka sedikit lebih rendah, mereka tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Terlebih lagi, bahkan keluarga dan sekte kuat di galaksi kedua duduk di belakang. Karena yang di depan semuanya dari tanah dewata. Di antara mereka, ada beberapa master dari tanah dewa. Kekuatan mereka tak terduga. Raja Ramuan menepuk-nepuk kuali dan berkata dengan suara keras, Kali ini, Ramuan yang aku buat disebut Ramuan Nirwana. Itu dapat memungkinkan seseorang memasuki keadaan Nirwana saat berkultivasi. Dengan cara ini, dia akan mampu menipu Dau Surgawi dan dengan mudah menerobosnya. Saat kata-kata itu keluar, semua pemimpin klan lainnya menarik nafas dingin. Mereka semua tahu betapa menakutkannya mengatasi kesengsaraan. Misalnya, penguasa Istana Santong telah gagal dalam kesengsaraan besar sage. Keadaannya sangat menyedihkan. Kalau saja dia punya pil Nirwana ini, peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. Kalau begitu, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Seketika ada yang tertawa dan berkata, Layak disebut Dan King, kekuatanmu memang cukup kuat. Hanya Raja Pil yang mampu meramu pil seperti itu. Berapa banyak pil Nirwana yang telah disempurnakan oleh Raja dan Banyak sekali orang yang berbicara satu demi satu, semuanya ingin mendapatkan ramuan Nirwana. Bagaimana mungkin saya tidak mendapatkan pil obat yang begitu bagus? Pada saat ini, suara nyaring dan jelas datang dari luar aula utama, jelas mencapai telinga semua orang. Para ahli di sekitarnya tercengang. Siapakah orang itu? Mereka semua menoleh untuk melihat. Siapa yang berani bersikap sombong di Gunung Raja Pil? Saat berikutnya, mereka melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Orang-orang ini tampak tidak dikenal. Namun, ada satu orang di antara mereka yang sangat mereka kenal. Gu Santong. Bukankah itu penguasa Istana Santong Mansion? Itu tidak mungkin benar. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia gagal dalam kesengsaraan dan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup? Mengapa dia ada di sini? Saya melihat dia tampak normal. Wajahnya berseri-seri, dan dia tidak tampak terluka. Benarkah legenda itu? Banyak sekali orang yang mengerutkan kening. Wajah orang-orang Gunung Raja Pil juga menjadi gelap. Mereka hendak menjelaskan pil nirvana. Bagaimana mungkin pihak lain menyelam mereka? Apakah dia tidak menghargai mereka? Raja Pil menatapnya, dan seketika, tetua agung Gunung Raja Pil berdiri. Dia berteriak dengan dingin, Siapa yang mengizinkanmu masuk, dasar anak nakal. Keluar dari sini. Dengan lambayan lengan bajunya, api yang mengerikan pun dilepaskan. Api itu berubah menjadi lautan api, menutupi langit dan bumi saat api itu menyerbu. Kekuatan api itu sangat mengerikan, dan mengandung pecahan kiabadi. Orang-orang di sekitarnya berseru. Itu adalah kekuatan yang melampaui seorang Sein tertinggi. Inilah kekuatan seorang Kaisar Batas. Seperti yang diharapkan dari Pil Raja Pil, bahkan tetua agung merupakan Kaisar Batas. Klan dan sekte di sekitarnya sangat iri. Pada saat yang sama, beberapa orang menggelengkan kepala, Gus Santong sudah mati. Wajah Gus Santong juga berubah. Dia belum sebanding dengan Kaisar Batas, tetapi dia tidak mundur. Karena sebuah telapak tangan telah menghalangi di depannya. Telapak tangan itu, dengan tepukan lembut, memadamkan lautan api di langit. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ya Tuhan, siapa itu? Apakah ada yang melakukan tindakan? Seorang pemuda yang mematahkan api Kaisar Batas dengan satu telapak tangan. Pemuda ini luar biasa. Mungkinkah dia juga seorang Kaisar Batas? Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Wajah tetua agung juga menjadi gelap. Siapa kamu? Apakah anda bersama Gus Santong? Apakah kau juga akan melawan Pilking Mountain? Lin Suan tersenyum. Memangnya kenapa kalau aku melawanmu? Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Keluar dari sini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Suan melancarkan serangan telapak tangan. Kamu sedang mencari kematian. Tetua agung marah dan ingin menyerang. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Lin Suan? Sebuah tamparan mendarat tepat di wajahnya dan membuatnya terpental. Tubuh tetua agung hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia berteriak di udara. Pemandangan ini membuat banyak orang tercengang. Wajah Raja Pil juga berubah. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Anak muda, kamu sedang bermain api. Menyerahlah, bersujud dan meminta maaf. Maka aku akan memberimu jalan keluar. Jika tidak, Anda tidak akan bisa meninggalkan Aula ini hari ini. Sangat arogan, sangat mendominasi. Lin Suan mendengus. Ia melambaikan tangannya dan meminta Gu Yan Ran untuk datang ke sisinya. Ini keponakanku. Saat itu, ia datang ke sini sendirian untuk meminta ramuan untuk menyelamatkan ayahnya. Raja Pil Gunung, kau bukan saja tidak memberinya ramuan, kau bahkan ingin membunuhnya. Hari ini saya ingin bertanya, apa alasannya? Apa alasannya? Raja Pil mencibir. Dia hanya seorang gadis kecil, seperti semut. Apa alasanmu membunuhnya? Begitu dia mengatakan ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Wajah Gu Yan Ran bahkan lebih pucat. Ini terlalu banyak. Lin Suan mendengus. Maksudmu, jika kamu kuat, kamu bisa menghancurkan dan mengabaikan segalanya. Raja Pil mendengus. Ya, anak muda, aku tahu kau adalah kaisar batas dan sangat kuat. Namun, ini bukanlah tempat di mana anda bisa berperilaku kejam. Aku punya banyak teman dalam hidupku. Ramuanku telah menyelamatkan banyak nyawa penguasa. Mereka semua akan membantuku. Selama aku melambaikan tanganku, mereka akan keluar dan membuatmu menderita. Benar-benar. Kalau begitu lambaikan tanganmu dan biarkan aku melihat. Lin Suan berdiri di sana dan mencibir. Raja Pil marah. Dasar bodoh. Baiklah, hari ini aku akan memberitahu kamu akibat jika kamu menentangku. Dia menoleh dan menatap beberapa penguasa yang duduk tinggi di kursi di belakangnya. Teman-teman dari Tanah Dewa, terima kasih. Jumlah mereka ada lima. Mereka memiliki aura yang kuat dan sangat mulia. Karena mereka berasal dari Tanah Dewa. Pada saat ini, mereka berlima berdiri dan berjalan maju. Ya Tuhan, anak ini sudah mati. Tidak hanya itu, Prefektur Santong juga tamat. Prefektur Santong akan menjadi abu. Mereka adalah penguasa Tanah Dewa. Salah satunya adalah Patriark Leluhur Sekte Air Surgawi. Ada juga Patriark Leluhur dari Sekte Raksasa. Kelima-limanya sangat menakutkan. Banyak orang berseru. Mereka semua tahu bahwa Lin Suan sudah mati. Lin Suan mendongak dan melihat ke atas. Ketika melihat mereka berlima, dia tercengang. Ketika dia melihat mereka berlima, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. 5.928 Raja Ramuan menangkupkan tinjunya ke arah lima leluhur dan berkata, Terima kasih. Dia berbalik dan menatap Lin Suan dan yang lainnya. Lihat, mereka adalah lima leluhur Tanah Dewa. Siapapun dari mereka dapat menghancurkan galaksi kedua. Bisakah kau menghentikan mereka? Guyan Ran dan yang lainnya menjadi pucat lagi. Namun, Lin Suan tersenyum dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak tenang dan tidak peduli. Raja Elixir sangat marah. Mengapa kamu berpura-pura di usia yang begitu muda? Dia melambaikan tangannya dan menginginkan kelima leluhur menyerang. Kelima leluhur berjalan mendekat. Salam, Tuan Muda. Patriark leluhur Tian Sui mendatangi Lin Suan dan membungku hormat. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Lima leluhur sangat hormat pada Lin Suan, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Keluarga dan sekte di aula itu semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku sedang bermimpi? Apakah aku berhalusinasi? Ini adalah lima leluhur-leluhur dari tanah dewa. Mereka sangat unggul. Tapi sekarang, mereka tunduk pada seorang pria muda. Apa yang sedang terjadi? Siapakah pemuda ini? Suara-suara terkejut pun terdengar tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di gunung Raja Elixir bahkan lebih tercengang. Terutama Raja Elixir. Tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa bahkan dia harus memperlakukan kelima leluhur-leluhur dengan hormat. Namun kini, mereka berlima tunduk kepadanya. Bukankah itu berarti pemuda di depannya bahkan lebih menakutkan? Siapa yang tersinggung? Jadi kamu masih ingat aku? Kupikir kamu akan menyerangku. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Patriark leluhur Tian Sui dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka berlutut. Maafkan kami, Tuan Muda. Beraninya kami menyerangmu. Kelima orang ini tidak lain adalah leluhur Patriark Tian Sui dan yang lainnya yang telah ditaklukkan Lin Suan saat ia pertama kali datang ke Tanah Dewa. Mereka berlima sangat menyadari metode Lin Suan. Sialan, mereka berlutut. Kelima leluhur itu benar-benar berlutut. Pada saat ini, semua pemimpin sekte dan pemimpin klan di Aula Utama berdiri, tercengang. Orang harus tahu bahwa penghormatan Zhang Suan telah membuat mereka tercengang. Tetapi sekarang, makna berlutut benar-benar berbeda. Ini berarti kelima leluhur itu bukanlah tandingan pemuda ini. Faktanya, status mereka berbeda bagaikan langit dan bumi. Siapa sebenarnya pemuda ini? Apa? Mata Raja Elixir hampir keluar dari rongganya. Mengapa kalian berlima takut padanya? Dia hanya seorang pemuda. Mungkinkah kalian berlima bersama-sama tidak dapat mengalahkannya? Leluhur Tian Sui mengangkat kepalanya dan mendengus. Diam, dasar bodoh. Patriark Luosya juga mendengus. Bahkan Tuanmu harus menundukkan kepalanya di hadapannya, apalagi kau. Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud pada Lin Gongzi serta meminta maaf? Pada saat yang sama, mereka menoleh ke Lin Suan dan berkata, Tuan muda, dengarkan kami. Kami tidak tahu bahwa dia telah menyinggung Tuan muda. Kalau kami tahu, kami tidak akan berani melakukannya sekalipun kalian memberi kami seratus nyali. Lin Suan menatap Raja Ramuan dan tersenyum. Kau punya banyak teman. Kau telah menyelamatkan banyak sekali guru. Dengan lambayan tanganmu, ribuan tentara dan kuda akan menyerangku. Di mana mereka sekarang? Raja Eliksir gemetar ketakutan. Orang-orang di gunung Raja Eliksir bahkan lebih ketakutan. Sang Tetua Agung, wanita berpakaian hitam, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka semua berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara keras. Pemuda ini terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menekan segalanya. Apakah mereka masih berani menyerang? Ekspresi Raja Eliksir langsung berubah. Jadi itu Lin Gongsi. Aku tidak mengenalimu dan menyinggung Lin Gongsi. Mohon maafkan aku, Lin Gongsi. Dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Leluhur Tian Sui berdiri dan menendangnya. Mengapa kamu masih membungkuk? Berlututlah. Kelima leluhur berdiri dan menjatuhkan Raja Ramuan ke tanah. Mereka bersujud pada Lin Gongsi, mengakui kesalahan mereka, dan melumpuhkan lengan mereka sendiri. Tahukah kau bahwa kau hampir membuat kami terbunuh? Kelima leluhur melampiaskan amarahnya kepada Raja Ramuan. Raja Ramuan itu terluka parah dalam sekejap. Dia berteriak, Tidak, ampuni aku. Lin Gongsi, ampuni aku. Tuanku adalah Raja Sembilan Mahkota. Dia masih punya satu harapan terakhir, yaitu tuannya, Raja Sembilan Mahkota dari Tanah Dewa. Dengan kekuatan dan statusnya, dia adalah pelayan yang menakutkan. Ketika dia mengatakan hal itu, dia menjadi bangga lagi. Apakah Raja Sembilan Mahkota kuat? Lin Suan mencibir. Sepertinya kamu masih belum menyesali perbuatanmu. Mendengar ini, leluhur Tian Sui dan yang lainnya tidak menahan diri. Mereka meninju tubuh Raja Elixir. Darah berceceran dan teriakan terdengar. Ola utama tampak berubah menjadi neraka. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Ampuni aku, Lin Gongsi. Raja Ramuan itu ketakutan. Lin Suan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa menghancurkan segalanya jika kamu kuat? Kamu bisa menghancurkan orang lain, tapi aku juga bisa menghancurkanmu. Kemarilah dan minta maaf pada keponakanku. Minta maaf padanya. Raja Ramuan menatap Gu Yan Ran dan wajahnya menjadi gelap. Dia bisa melihat bahwa Lin Suan kuat, jadi tidak memalukan baginya untuk bersujud. Tapi siapakah Gu Yan Ran ini? Dia jelas-jelas tidak bersedia. Lin Suan menjadi sangat marah, lalu menamparnya dan menghantamnya hingga hancur berkeping-keping. Dia berkata dengan dingin, Kau masih belum bertobat. Jika begitu, kau tidak perlu hidup. Lima leluhur juga bersiap untuk membunuh. Raja Ramuan bertuah berteriak, Tidak. Dia terluka di dahinya dan berteriak, Guru, selamatkan aku. Seberkas cahaya muncul di antara alisnya. Kemudian terdengar suara nyaring, Siapa yang berani menggertak muridku? Kekuatan Raja Sembilan Mahkota meletus dan melanda seluruh negeri. Leluhur Tian Sui dan yang lainnya juga terlempar ke belakang dan muntah darah. Yang lain terkejut, itu adalah aura Raja Sembilan Mahkota. Apakah dia datang? Mereka gemetar ketakutan. Mereka yang berasal dari gunung Raja Eliksir merasa senang dan terkejut. Sang tetua agung dan wanita berambut hitam semuanya tersenyum. Hebat, leluhur mereka ada di sini. Raja Sembilan Mahkota ada di sini. Dia bisa menghancurkan segalanya. Raja Ramuan itu berdiri dan meraung, Nak, memangnya kenapa kalau kau kuat? Apakah kamu sepadan dengan Raja Sembilan Mahkota? Mari kita lihat bagaimana aku akan membunuhmu nanti. Di langit, cahaya merah darah berubah menjadi platform luar angkasa. Lalu, seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini memiliki sikap seperti makhluk transcendent dan sangat berkuasa. Raja Ramuan berlutut di tanah. Tuan, tolong bunuh dia. Lelaki tua yang transcendent itu menundukkan kepalanya. Siapa yang begitu ceroboh? Niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap Lin Suan. Lin Suan berdiri di sana dan mencibir. Leluhur Tian Sui dan yang lainnya berteriak, Jangan menyerang. Dialah orangnya. Lin Suan menghentikan lima leluhur dan menatap Raja Sembilan Mahkota. Apakah anda yakin ingin menyerang saya? Saya khawatir anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tuanku tidak takut padamu. Sang Raja Ramuan mencibir. Raja Sembilan Mahkota mengerutkan kening. Pemuda ini sangat percaya diri. Dia memandang pihak lainnya dan mendapati dia tak terduga. Pada saat berikutnya, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia dengan hati-hati mengidentifikasinya lalu menghirup udara dingin. Tak lama kemudian, Raja Sembilan Mahkota tiba di depan Lin Suan dan berlutut di tanah. Salam, Lin Gongsi. Raja Sembilan Mahkota berlutut. Semua orang di aula itu menjadi gila. Pada saat ini, bahkan Gus Santong dan yang lainnya tercengang. Raja Sembilan Mahkota adalah eksistensi tertinggi di mata mereka. Bagaimana dia bisa berlutut sekarang? Raja Eliksir bahkan lebih gila lagi. Bahkan Tuanku pun berlutut. Dia merasa putus asa. 5.929 Melihatnya berlutut, Lin Suan tersenyum. Kau mengenaliku. Saya bodoh, jadi saya mengenali Anda. Tuan Muda, tolong hukum saya. Raja Sembilan Mahkota sangatlah hormat. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani menghukumu. Muridmu bahkan mengatakan bahwa dia ingin membunuhku. Muridku tidak tahu apa yang baik untuknya. Raja Sembilan Mahkota membalik tangannya dan menamparkan Raja dan ke tanah. Dasar bodoh. Kau tidak hanya menyinggung Lin Gongsi, tapi kau juga melibatkanku. Pergilah ke neraka dan bertobatlah. Dia menamparkan Raja Eliksir hingga mati, hati dan jiwanya hancur. Sang Raja Ramuan tidak percaya bahwa Tuan Nyalah yang telah melakukan hal itu. Orang-orang di sekelilingnya juga ketakutan. Semua orang di Gunung Raja Eliksir berlutut. Grandmaster, tolong ampuni kami. Tidak ada gunanya memohon padaku. Mohonlah pada Lin Gongsi. Raja Sembilan Mahkota berlutut di tanah, tidak mengatakan sepatah katapun. Dia juga menunggu hukuman Lin Suan. Semua orang di Gunung Raja Eliksir berlutut. Lin Gongsi, mohon ampun. Lin Gongsi, mohon ampun. Lin Suan berkata dengan dingin, aku bisa mengampuni mereka yang tidak ada hubungannya dengan ini. Tetapi mereka yang ikut serta dalam pengejaran Gu Yan Ran, atau mengetahui situasinya, tetapi tidak membantu, kalian bisa melakukannya sendiri. Beberapa orang putus asa. Di antara mereka, Sang Tetua Agung dan beberapa yang lain melakukan gerakan mereka sendiri, dan berubah menjadi kabut darah yang lenyap begitu saja. Bagaimana denganmu? Lin Suan menatap Raja Mahkota Sembilan. Kamu tidak mengajar dengan baik. Mematahkan salah satu lenganmu adalah hukumanmu. Terima kasih, Lin Gongsi, karena telah menyelamatkan hidupku. Raja Sembilan Mahkota bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan Muda tidak perlu melakukannya. Dia mematahkan salah satu lengannya dan kemudian mundur ke samping. Puas. Lin Suan memandang Gu Yan Ran dan tersenyum. Gu Yan Ran menganggup putus asa. Dia adalah pakar yang tak tertandingi. Hanya dengan beberapa patah kata, dia mengubah musuh menjadi abu. Karena kamu sudah melampiaskan amarahmu, ayo kita pergi. Lin Suan berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi mereka punya pil Nirvana. Gu Yan Ran sangat tertarik dengan pil itu. Lin Suan tertawa dan berkata, Sampah seperti itu hanya bisa menipu orang lain. Saat aku kembali, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik. Mendengar perkataan Lin Suan, orang-orang di sekitarnya tercengang, pil Nirvana adalah sampah. Namun, ketika mereka memikirkan metode pihak lain, mereka dapat mengerti. Pemuda di depannya benar-benar eksistensi yang seperti dewa. Lin Suan dan kelompoknya pergi, meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, Gu Santong dan keluarganya juga pergi melalui gerbang luar angkasa. Sebelum pergi, Gu Santong berkata, Saudara Lin, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menguasai Kitab Suci Kuno. Jika saatnya tiba, kita akan berjuang bersama, dan aku akan membantumu. Lin Suan menganggup, Saudara yang baik, mari kita berjuang bersama di masa depan. Gu Yan Ran juga berkata, Paman Lin, ramuan yang kamu berikan kepadaku sangat lesat. Bisakah kamu memberiku lebih banyak lagi di masa mendatang? Lin Suan tertawa dan berkata, Lain kali kita bertemu, aku akan memberimu pil abadi. Benarkah? Kalau begitu itu janji, janji kelingking, jangan lupa. Gu Yan Ran menantikannya. Lin Suan tersenyum dan melambaikan tangannya. Mereka berpisah. Gu Santong dan yang lainnya pergi ke bintang kaisar tersembunyi, keluarga Gu. Lin Suan juga kembali. Dia bersiap untuk pergi ke tanah surgawi. Dalam perjalanan, Lin Suan bertemu seseorang, namanya Zhong Ling Siu. Lin Suan, aku ingin pergi bersamamu. Aku ingin merasakannya. Kata Zhong Ling Siu. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Lin Suan terkejut. Zhong Ling Siu berkata, saya kebetulan bertemu keluarga Gu, jadi saya meminta mereka untuk membangun gerbang ruang angkasa dan bergegas. Ngomong-ngomong, pemimpin keluarga Gu, saya sangat berterima kasih padamu. Tidak apa-apa. Bagi saya itu hal yang mudah. Lagi pula, Santong adalah teman saya. Namun, saya ingin pergi ke tanah surgawi. Di sana sangat berbahaya. Zhong Ling Siu berkata, tentu saja aku tahu itu berbahaya, tapi aku bukan bunga di rumah kaca. Aku tidak takut bahaya. Paramita menghancurkan sekte Daoyi. Aku harus tumbuh dewasa dan membalas dendam untuk sekte Daoyi. Baiklah, kamu boleh mengikutiku, tapi kamu harus mendengarkan aku dan jangan bertindak sendiri. Lagi pula, jika terlalu berbahaya, aku akan mengirimmu kembali. Jangan khawatir, aku tahu. Zhong Ling Siu mengangguk. Rombongan itu berangkat menuju tanah surgawi. Mereka memasuki tanah dewa dan sampai ke kedalaman. Saat mereka terbang lebih dalam, mereka merasakan aura yang sangat menakutkan. Mereka lelah setelah terbang cukup lama. Mereka memutuskan untuk beristirahat selama dua hari. Lin Xuan tidak langsung masuk. Dia pernah ke tanah surgawi sebelumnya dan tahu bahaya di sana. Jadi, dia harus menyesuaikan kondisinya. Zhong Ling Siu menatap kekejauhan dan menarik nafas dalam-dalam. Itulah tanah surgawi, sungguh aura yang mengerikan. Zhong Ling Siu memiliki bakat taois mebawaan, salah satu fisik terkuat di alam semesta. Dia telah mengolahnya ke tingkat yang sangat tinggi. Tentu saja, dia belum mencapai level fenomenal. Kali ini, dia ingin mencapai tingkat fenomenal dari kemampuan taoismenya. Seluruh keberadaannya menyatu dalam kehampaan. Kehidupan dan dao menyatu saat dia merasakan aura di sekelilingnya. Naga merah tua dan katak itu sama-sama tercengang. Gadis kecil ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari fisik taois, fisik yang sangat misterius. Tubuh linsuan sangat kuat dan apinya sangat mengerikan. Bakat taoisme bawaannya telah menyatu dengan dao besar dan mengalami ribuan perubahan. Terlebih lagi, hukum dao agung dapat dikembangkan dengan sangat cepat. Zhong Lingxiu telah mencapai Raja Sembilan Mahkota. Linsuan juga terkejut. Orang harus tahu bahwa Linsuan dan yang lainnya telah mengalami banyak bahaya untuk mencapai Raja Sembilan Mahkota. Kartu truf Zhong Lingxiu jelas tidak sebaik miliknya, tetapi wilayah kekuasaannya sangat cepat. Semua ini terkait dengan bakat bawaan taoisme. Menyatu dengan dao besar, kecepatan kultivasi seseorang secara alami akan meningkat pesat. Bahkan Linsuan pun terkejut. Seperti yang diharapkan dari tubuh super di alam semesta. Jika mencapai tingkat fenomenal, ia akan menjadi eksistensi yang mampu menyapu seluruh alam semesta. Ia menantikan saat ketika bakat taoisme bawaan mencapai tingkat fenomenal. Setelah beristirahat selama dua hari, Linsuan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Namun, sebelum mereka memasuki tanah surgawi, mereka dihentikan. Semuanya, jangan melangkah lebih jauh. Di depan sana sangat berbahaya. Jika Anda masuk ke dalamnya, kemungkinan besar Anda akan mati. Dengarkan nasihat orang tua itu. Kembali. Mendengar ini, Linsuan dan yang lainnya berhenti dan berbalik untuk melihat. Di belakang mereka, seorang lelaki tua muncul pada suatu saat. Orang tua itu berambut abu-abu, mengenakan pakaian katun, dan memiliki gigi kuning. Orang yang tidak mengerti akan mengira dia seorang pengemis. Namun, di tangan kanannya, ia memegangkan fas yang bertuliskan, Immortal Guides The Way. Di tangan kirinya, dia menuntun seekor anjing. Anjing itu tampak seperti anjing desa biasa, tetapi sangat cerdas. Pada saat ini, ia menyeringai pada semua orang. Benar saja, dia tersenyum. Zhongling Siu dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Kemunculan tiba-tiba dari kombinasi aneh tersebut membuat mereka sangat waspada. Sang naga merah berkata, Orang tua, siapakah kamu? Mengapa kamu peduli? Saya baik hati. Tempat itu bukan tempat yang bisa didatangi orang biasa. Kalau Anda ke sana, kemungkinan besar Anda akan mati. Tentu saja kami tahu itu berbahaya. Kami akan ke sana. Sang naga merah mendengus dan hendak mengabaikannya. Namun, lelaki tua itu membuang beberapa koin tembaga. Ia berseru, Oh, tidak. Ramalan ini tidak bagus. Kalian, lebih baik jangan pergi. Di depan berbahaya. Berpura-pura misterius. Naga merah dan katak terus berjalan. Namun, lelaki tua itu berkata, Peri, lebih baik jangan masuk. Kalau kamu masuk, aku khawatir itu sangat berbahaya. Anjing di kakinya juga menggonggong dua kali. Orang tua itu berkata, Lihat, bahkan Dahuang pun berkata begitu. Kau jelas tidak boleh pergi. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Ada banyak cara untuk mengolah tubuh. Tidak harus datang ke sini. Mendengar ini, Zhong Ling Siu tercengang. Kali ini, dia benar-benar ingin melatih fisiknya. Mungkinkah lelaki tua itu telah melihat semuanya? Bahkan Lin Suan pun berhenti. Dia menyipitkan matanya dan menoleh. Untuk pertama kalinya dia menatap lelaki tua itu dengan serius. 5.930 Lin Suan mulai menatap pihak lain dengan serius. Dia bertanya, Orang tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sangat mudah. Biarkan peri kecil ini mengikutiku, dan dia akan aman. Mengikuti kamu. Zhong Ling Siu mengerutkan kening. Naga merah juga mendengus dingin. Ku rasa kau pembohong tua. Omong kosong. Chen Yixian menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong? Ikuti aku dan pelajari satu atau dua keterampilan uniku, dan dia akan aman. Sang naga merah dan yang lainnya jelas tidak mempercayainya. Bahkan Lin Suan merasa bahwa ini adalah pembohong tua. Chen Yixian merasa cemas. Dia berkata, Apakah kamu tahu apa bahayanya? Dia menunjuk ke depan dan berkata, Tempat itu bukan tempat yang bisa kau masuki. Ada setan yang terkubur di bawah tanah itu. Jika kami tidak bisa masuk, bisakah kamu masuk? Katak itu mendengus dingin. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa kita kunjungi. Chen Yixian menggelengkan kepalanya. Dasar kodok, kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apa kau tahu tempat apa itu? Aku bisa memasuki tempat itu, tapi kau tidak bisa, karena aku adalah dewa abadi yang terhormat. Yang mulia abadi. Kali ini, Lin Suan dan yang lainnya tercengang. Chen Yixian berkata, Iya, yang mulia abadi. Untuk apa budidaya? Bukankah itu untuk kehidupan kekal? Dan di dunia ini, tidak ada cara untuk hidup selamanya. Hanya dunia abadi yang bisa hidup selamanya. Dan aku berasal dari dunia abadi. Aku adalah dewa abadi yang terhormat, alam yang tidak dapat kau bayangkan. Mustahil. Naga merah dan yang lainnya terkejut dan bertanya, Apakah kamu lebih kuat dari Kaisar Agung? Iya. Bisakah kamu membunuh Kaisar Agung dalam hitungan detik? Chen Yixian menggelengkan kepalanya. Jika aku dalam kondisi puncak, tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, aku datang ke sini dari dunia abadi dan mengalami beberapa luka. Sekarang, aku hanya bisa menggunakan 1% kekuatanku. Jadi, untuk sementara ini aku lebih lemah dari Kaisar Agung. Cek. Lin Suan dan yang lainnya menatapnya dengan jijik. Wajah tua Chen Yixian memerah. Dia berkata, hanya sedikit lebih lemah, tapi tidak banyak. Yang mulia, tahukah Anda? Sekarang aku memiliki kekuatan seorang Supreme. Kau harus tahu, seorang Supreme juga merupakan sebuah eksistensi yang dapat menyapu ke segala arah. Seorang Supreme adalah seorang master tertinggi yang dapat menantang Kaisar Agung. Ketika kalian melihat Tuhan yang hidup, bukankah wajah kalian seharusnya dipenuhi dengan kekaguman? Namun, naga merah dan katak menggelengkan kepala. Aku bertanya-tanya apa itu? Jadi dia hanya seorang makhluk tertinggi. Itu membuatku takut. Celestial Sovereign. Dasar pembohong tua. Ekspresi Lin Suan bahkan lebih tenang. Dia telah melihat banyak makhluk tertinggi, dan dia bahkan telah mengalahkan dua di antaranya. Karena itu, dia tidak khawatir sama sekali saat menghadapi Zizun. Chen Yixian tercengang. Paling banter, anak-anak muda itu hanya berada di alam kuasi Kaisar. Bukankah seharusnya seseorang merasa iri dan gembira saat melihat seorang ahli bela diri tertinggi, lalu pingsan. Apa? Tidak ada respon sama sekali. Saya katakan, apakah kalian tidak tahu seberapa kuat Tuhan yang maha tinggi itu? Apakah anda ingin saya menjelaskannya kepada anda? Tidak perlu melakukan itu. Itu hanya makhluk agung. Seberapa langkahkah itu? Sang naga merah dan yang lainnya melambaikan tangan mereka. Lin Suan juga berkata, ayo pergi. Dia tidak tertarik lagi. Chen Yixian panik. Tunggu, kamu benar-benar tidak bisa pergi ke sana. Ada setan di sana. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan jimat, dan menerbangkannya ke depan. Kanvas di tangannya pun bergoyang tiada henti. Tiba-tiba, awan di depan mereka bergulung dan tanah tampak menjadi transparan. Semua orang melihat pemandangan ajaib. Memang ada sosok yang tertidur di bawah tanah. Itu adalah makhluk besar dengan sisik biru yang mengeluarkan cahaya suram. Terlebih lagi, ada rantai yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang menguncinya. Ada dao besar yang mengerikan pada rantai itu. Memang ada sesuatu. Zong Ling Siu menghirup udara dingin ketika dia melihat pemandangan ini. Lin Suan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Chen Yixian melihat pemandangan ini dan tersenyum. Bagaimana? Apakah Anda mempercayai saya sekarang? Kekuatan Tuhan yang Maha Esa tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, anak-anak kecil ini seharusnya takut kali ini. Selanjutnya, mereka seharusnya mengaguminya. Namun, mereka tidak melakukannya. Beberapa di antara mereka dengan cepat menenangkan diri dari keterkejutan awalnya. Lin Suan menggunakan rinegannya untuk menyelidiki dengan saksama. Kemudian, dia berkata, binatang iblis yang mengerikan. Bahkan lebih kuat dari Raja Sembilan Mahkota. Namun, itu bukan Kaisar Agung. Naga Merah juga berkata, apakah ia sangat kuat? Bersaing dengan garis keturunan saya. Dia meraung ke langit. Mengaung. Raungan yang mengerikan juga menyebar. Raungan naga itu menggetarkan langit dan bumi bagai guntur, membuat kulit kepala terasa geli. Anjing kuning besar di bawah kaki Chen Yixian tidak yakin. Ia pun mulai menggonggong. Suaranya sangat tajam. Suaranya bisa menyaingi suara Crimson Dragon. Ini mengejutkan Lin Suan dan yang lainnya. Anjing kuning besar ini tidak biasa. Ekspresi Chen Yixian berubah. Dia menendang anjing kuning besar itu dan berkata, diam. Apakah ingin membangunkannya? Pada saat yang sama, dia memandang Lin Suan dan yang lainnya. Kalian anak muda tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bagaimana Anda bisa memprovokasi setan di dalam? Cepat kembali dan berhenti memprovokasi dia. Chief, orang tua, apakah kamu setakut itu? Kalau begitu, pergi saja. Kami tidak takut. Katak itu juga melompat. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Bagaimanapun, ia memiliki tubuh setengah langkah Kaisar Agung. Di bawah teriakan orang-orang ini, binatang iblis di bawah tanah tampak terbangun dari tidur lelapnya. Aura mengerikan menyebar ke seluruh tempat. Ekspresi Zhong Ling Siu berubah. Dia berkata, Lin Suan, kamu baik-baik saja. Jangan memancing makhluk yang lebih menakutkan lagi. Lin Suan berkata, jangan khawatir. Aku tidak peduli jika itu bukan binatang iblis milik Kaisar Agung. Tidak peduli. Chen Yixian, yang berada di sebelahnya, tercengang saat mendengar ini. Anak kecil, tahukah kamu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi? Anda tidak peduli meskipun itu di bawah Kaisar Agung. Bahkan saya tidak berani memprovokasinya. Berdengung. Pada saat ini, makhluk misterius di bawah tanah di depan mereka tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka. Seakan-akan air laut yang tak berujung mengalir keluar dan menyapu sembilan langit. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar juga bergoyang perlahan. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa itu adalah buaya. Namun, tubuhnya besar dan auranya menakutkan. Ia ingin terbang ke langit, tetapi rantai di tubuhnya menahannya. Namun, ia tidak menyerah. Karena terdengar ada yang menantangnya. Anjing kuning besar itu berhenti menggonggong. Chen Yixian juga berkata, Oh tidak, apakah buaya iblis laut penguasa akhirnya terbangun? Kalian dalam masalah besar. Katak itu berkata dengan nada menghina, Bukankah kamu seorang dewa abadi yang terhormat? Bahkan dia bukan Kaisar Agung. Apa yang kamu takutkan? Kau orang tua, kau pembohong. Namun, Chen Yixian menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu tahu? Kemampuanku bukan pada kekuatan tempur. Tapi lupakan saja. Karena ditekan, seharusnya tidak keluar. Karena aku sudah menemuinya, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kalian anak kecil, mundurlah dan lihatlah aku menekannya. Chen Yixian melangkah maju. Si kuning besar tampak enggan untuk maju. Chen Yixian menendangnya dan berkata, Benda tak berguna, ikut aku. Baru kemudian Big Yellow menyusul. Pada saat ini, jubah dan rambut putih Chen Yixian menari-nari seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi seorang abadi tua. Dengan lambayan lengan bajunya, enam belas jimat terbang dan melayang di antara langit dan bumi. Kuning besar. Teriaknya dengan suara pelan. Si kuning besar dengan enggan memperlihatkan darah anjingnya. Chen Yixian menggunakan darah anjing ini untuk menulis dao besar yang misterius pada jimat. Kemudian dia berteriak dengan dingin. Delapan enam penjuru yang sunyi. Tekan. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.